Kalau dulu, saya baca sejarah tentang ulang tahun masa dulu, itu kan ada lilinnya. Dulu, berapapun umurnya, umpama 17 tahun umurnya, berarti 17 juga lilin tertindis di atas. Bayangkan begitu, 17. Jadi kalau 44 tahun, berapa itu lilin mau tertancap di kue? Berapa lagi makin tiup, kik? Kalau anak muda mungkin 1-3 kali, padam semua. Tapi kalau nenek-nenek, mau tiup, kik? Pas sudah nak tiup, mati lilinnya, mati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para hadirin wal hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin Terkhusus yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasubat Juga yang saya hormati Ketua Yayasan Yang saya muliakan Para alim ulama Para ustaz Lebih khusus Al-Hafiz Haji Humidi Hatta Lebih khusus Kepada seluruh Orang tua Para Santri Hafiz Dan yang saya banggakan Seluruh Santri Tahfizul Quran Darutak wa taupo Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Kesehatan Kesempatan Kepada kita Karena memang bapak ibu Nikmat Demi nikmat yang Allah Berikan kepada kita Yang andaikan nikmat itu Kita mau hitung Kita mau kalkulasi Maka demi Allah Tidak ada satu pun diantara kita Yang mampu untuk menghitungnya Andaikan ada satu alat Yang katanya mampu untuk menghitung nikmat Allah Maka kita yakin Bapak ibu Alat itu akan hancur Sebelum selesai menghitung nikmat Allah Tidak ada yang mampu menghitung nikmat Allah Tapi bapak ibu sekalian Dalam sebuah hadis Rasulullah Rasulullah SAW bersabda Ni'matani Magbunun Fihima kathirun minan nas Ada dua nikmat Yang kebanyakan manusia lupa Terhadap nikmat itu Apa itu? Alhamdulillah Alhamdulillah Pada kesempatan ini Allah telah memberikan kita kesihatan Kita patuh untuk Mensyukurinya Ada saudara-saudara kita di luar sana Pak ibu Andaikan diundangi kesini Ya Mungkin tidak bisa Kenapa? Karena ada di rumah sakit Ya Alhamdulillah kita terpilih hadir pada kesempatan ini Makanya pandailah kita bersyukur Bagaimana bentuk kesyukuran kita? Bentuk kesyukuran tak bapak ibu dengan hati Ya Kita yakin Hati yang akan menyampaikan Bahwa seluruh nikmat yang Allah berikan Seluruh Apa yang kita miliki saat ini Semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara kita bersyukur Ustaz? Boleh Seperti yang dilakukan oleh saudara kita Ustaz Yusuf Boleh Berulang tahun Alhamdulillah Masya Allah Dari pagi Pak Terdengar bacaan Al-Quran Ditumpung Ya Dilanjutkan lagi setelah itu Minum Juz Santriya diseruni Wih luar biasa Lanjut malam ini Ada si Ma'al lagi Juz 17 Setelah itu Ada Tau sia Setelah itu Ada zikir dan doa Setelah itu Ada makan ikan Pak Di pondok Besok Ada lagi bagi-bagi makanan kepada anak yatim Subhanallah Alhamdulillah Jadi boleh Laksanakan Ustaz Boleh tidak ulang tahun Ya boleh Siapa yang mau larangki Ulang tahun lagi Gak masalah Iya Tidak ada larangan Rasulullah SAW ditanya Ya Rasul Kenapa ki berpuasa di hari Senin Yaumu ulittu Fihi Wa yaumu bu'iftu Ya Saya berpuasa di hari Senin Karena itu hari kelahiran Rasulullah Ya makanya Boleh Ibu Silahkan Ada juga pernah tanya Ustaz Bolehkah potong-potong kue Jangan maki potong kue Apa Jangan maki potongi Langsung maki saya dimakan Kalau ada Nanti Iya Potong-potong kue Apa tadi yang saya sampaikan Beliau Pak Ya Kepala Kasubah Potong-potong kue itu Adalah bagian daripada konsepnya Orang Majusi Orang Yunani Ya Tapi Alhamdulillah Potong kue sekarang Pak Adami Adami jawab perubahannya Kalau dulu Saya baca sejarah tentang ulang tahun Masa dulu Itu kan ada lilirnya Dulu Berapapun umurnya Umpama 17 tahun umurnya Berarti 17 Juga lilirnya Tindis diatas Bayang kamu itu 17 Jadi kalau 44 tahun Hececeh Berapa itu lilir Mau tertancap di kue Iya Baru pergi maki tiup ki Kalau anak muda mungkin Satu sampai tiga kali Padam semua Tapi kalau nenek-nenek Mau tiup ki Pas sudah nak tiup Mati lilirnya Mati juga Heceh 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 Ibu sekalian Biasa dong kita heran Kalau ada ulang tahun Ya Minta panjang umur di atas kue ulang tahun Tidak perlu Ibu-ibu Sebentar kalau kita pulang ke rumah Nah masih hidup nenek ta Coba kita tanya Nenek ta Nenek, berapa ini umur ta Mungkin dah balas ki Dah jawab ki 80 tahun Weh 80 tahun Pernah ki dulu tiup lilim Heh Paling jawab Tidak pernah Bayangkan bapak ibu Nenek ta Saja dulu Tidak pernah tiup-tiup lilim Panjang umurnya Heh Kita sekarang deh Kita tomo yang ulang tahun Kita tomo tiup-tiup lilim Kita tomo pendek umur ta Bapak ibu yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Panjang umurnya Panjang umurnya Bapak ibu sekarang yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Itu yang pertama Yang kedua Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak ibu contohnya Ada anatta ini Anatta penghafal Al-Quran subhanallah Ini pentingnya Perlu ini untuk kita syukuri ibu Ya Ini anatta dipilihan Masuk di pondok pesantren tahfiz Dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak anak-anak di luar sana Tidak bisa sama seperti anatta Betul ya Pak Masya Allah Anatta Penghafal Al-Quran Saya bilang saya susu biar hari ini masih ikrah Ya Tetapi insya Allah Satu tahun ke depan Dua tahun ke depan Anatta sudah menjadi penghafal Al-Quran 30 just Amin Ya Subhanallah Bapak ibu Salah satu yang bisa membawa Syafaatul uzma Pertolongan besar Selain daripada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Kelak di akhirat Adalah anatta yang penghafal 30 just Ya Kayaknya ada cerita Ini riwayat Bapak ibu Ada Anak penghafal 30 just Disuruh masuk ke dalam surga Ya bilang malaikat Masuk kau kau di surga Kau penghafal 30 just kau Baru mau masuk Tak pernah ingat orang tuana Kembali kepada malaikat Oh malaikat Kenapa ya Tidak mau aja masuk di surga Ya kenapa aku tidak mau masuk Kau kan penghafal 30 just Cocomi Saya penghafal 30 just Tapi saya mau Masuk ke dalam surga Bersama dengan orang tuaku Ya bilang Kajamu aku perhatikan orang tuanu Kau penghafal 30 just kau Masuk kau kau di surga Ya bilang tidak Saya menjadi penghafal 30 just Bukan karena kemauan saya pribadi Melainkan itu Ada motivasinya orang tuaku Ya bilang malaikat Itu orang tuanu Ii nanta malaikat Meneraka Dibawa masuk ke dalam surga Alhamdulillah Ini namanya syafatul uzma Makanya syukurin ibu Ya Bagaimana bentuk kesyukurannya ustaz Gampang Sedekah Ya Sedekah lagi Ya Bagaimana caranya sedekah ustaz Kita lagi pusing Pergi kili ananta Bawa makanan Sisipkan juga untuk pembinaan Bagi itu Jadi Alhamdulillah Jemaah yang sama-sama diramati Dan dimuliakan oleh Allah Weh Pak ibu ini Ananta penghafal Al-Quran Subhanallah Ya Penghafal 30 just pak Ya Masih bisa kita saksikan ini Ananta subhanallah Penghafal 30 just Saya tadi terseram bapak ibu Waktu mengaji beliau Sempat menetes ermataya Weh Subhanallah Ya Jadi Kanya deh Rajin memang Menghafal Ya Rajin Karena masih ada orang tua Ada disini yang tidak punya orang tua Masih ada tau Masih ada Alhamdulillah Ya lengkap orang tua Perlihatkan memang Sepulang ke rumah nanti Baca Al-Quran Ya Baca Al-Quran di rumah Ya Nabi orang tua Baca Al-Quran Ya Baca Al-Quran Nabi orang tua Ini Al-Quran Baca ini Nabi orang tua Eh Jamak itu Al-Quran Wih Subhanallah Nabi orang tua Baca aku beda Bismillahirrahmanirrahim Weh Amati Ermatannya itu Tuhan Subhanallah Weh anakku Syukur ku kasih masuki Di penduk pesantren Tahbizul Quran Darut taqwa tumpu Alhamdulillah Anakku sekarang Bukan lagi yang duduk Eh Alhamdulillah Bapak ibu sekalian Yang sama-sama dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Saya kira bapak ibu Lain syakartum La azidannakum Wala in kafartum Inna azabi La syadidah Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah Insyaallah Allah pasti tambahkan bapak ibu Tapi Kalau kita tidak pandai bersyukur Atas segala nikmat yang Allah Berikan kepada kita Ya Inna azabi La syadidah Sungguh azab Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat lepedi Apa yang dilakukan oleh saudara kita Malam hari ini Ustaz Yusuf Ini adalah bagian daripada Tanda kesyukuran beliau Ya Karena Telah Diberikan umur Dengan hari ini 44 tahun Tertambah umurnya Ya Pada hakikatnya Juga telah berkurang Ya Saya kira ini yang bisa aku sampaikan Ya Sedikit saja Karena Saya memang dipanggil Untuk mengisi sebentar saja Karena masih ada acara makan ikan Apa yang sekalian Mohon maaf Ya Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya Selanjutnya Kita bersama-sama Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berzikir yang akan Dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Muhajir Dari saya Dari bidang kurangnya Mohon dimaafkan Wa alaihi tuklan Billahi taufiq wa saada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati